Intro Ya, pemeriksa penyerapan program pemerintah untuk pengadaan huni yang bersubsidi cukup bagus di awal tahun 2019 ini. Terbukti dari penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi, sejumlah bank di sepanjang kuartal pertama 2019 tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Data Kementerian di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga menunjukkan penyerapan yang cukup bagus. Realisasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejak Januari hingga 9 April 2019 sudah mencapai 2,9 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara 40,8 persen dari total anggaran FLPP yang ditetapkan tahun ini yaitu 7,1 triliun rupiah. PT Bank Tabungan Negara TBK atau BBTN merupakan salah satu bank yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR bersubsidi. Selama periode 3 bulan pertama tahun ini, BBTN telah merealisasikan penyaluran baru KPR subsidi senilai 6,014 triliun dengan total 47.206 unit hunian. PT Bank Negara Indonesia TBK mencatatkan realisasi penyaluran KPR subsidi sepanjang triwulan pertama tahun 2019 ini telah mencapai 2.621 unit. Realisasi tersebut tumbuh dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau BJTN berhasil mencatatkan pertumbuhan KPR FLPP sebesar 11,1 persen selama triwulan pertama 2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank Jatim tahun ini menargetkan penyaluran 350 unit KPR FLPP untuk mencapai target. Bank Jatim akan memaksimalkan kerjasama dengan asosiasi pengembangan, memanfaatkan data ASN yang membutuhkan rumah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pun bisa itu tadi informasi kuartal pertama 2019 penyaluran KPR subsidi mengalami peningkatan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan pemerintah, kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu rilis data langsung dari BPS terkait juga dengan posisi neraja dagang di PI 2019. Dan selamat menyaksikan untuk Anda dan tetap pelan bersama kami. Kita lihat negaranya, ekspor kita ke Amerika Serikat juga mengalami peningkatan, masih mengalami peningkatan sebesar 179,2 juta. Ekspor kita ke Tiongkok juga masih mengalami peningkatan, 151,3 juta, demikian juga kecepatan. Sebaliknya, ada beberapa negara yang ekspor non-migas kita tumbuh negatif, diantaranya Raffian 6, Bangladesh, dan Uni Emirates. Itu posisi pergerakan ekspor dari bulan April ke bulan Mei 2019. Sekarang kita lihat angka kumulatifnya, supaya terbebas dari pengaruh musiman. Total ekspor Indonesia pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018 adalah sebesar 68,46 miliar USD. Kalau kita terbandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, berarti memang ada penurunan sebesar 8,61%. Upaya untuk mengejut ekspor ini memang akan menghadapi tantangan luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak negara-negara tujuan utama yang mengalami perlambatan ekonomi. Misalnya di triwulan Sabtu 2019, pertemuan ekonomi Cina, kemarin juga saya ngalai mengalami perlambatan dari 6,8% ke 6,4%. Harga komoditas juga masih berfluktuasi dan juga ada beberapa kendala lainnya. Selain kendala eksternal, juga tentunya masih ada kendala internal yang segera perlu dipecahkan. Dari total ekspor selama Januari Mei, kontribusi atau share utama komoditasnya tidak berubah, yaitu bahan bakar mineral, itu menyumbang 15,25% dan kemudian disusul oleh lemak dan minyak hewan abadi sebesar 10,89%. Untuk detilnya, coba kita lihat 10 kolongan barang utama berdasarkan AS 2 digit, perubahannya dari Januari Mei 2019 ke Januari Mei 2018. Sebelum komoditas utama ini sudah menyumbang 58,19% terhadap total ekspor kita. Misalnya kita lihat, yang pertama disana ada bahan bakar mineral, disana ada batu barang. Disana nilainya selama Januari Mei mengalami penurunan sebesar 4,59%. Kalau kita lihat, sebetulnya volume batu barang selama Januari Mei 2019 ini masih mengalami peningkatan, tetapi perlu dijadikan jelaskan bahwa harga batu barang one on one-nya turun tajam sebesar 21,9%. Jadi penurunan nilai untuk bahan bakar mineral ini, volumenya sebetulnya masih meningkat, tetapi lebih disebabkan anjloknya harga batu barang di pasar internasional. Hal yang sama juga terjadi untuk sawit, lemak dan minyak hewan abadi. Disana mengalami penurunan sebesar 17,87% selama Januari Mei 2019. Kalau kita lihat, volume sawitnya masih naik 7,90%, tetapi harga sawitnya one on one-nya sudah turun sebesar 14,70%. Agak berbeda situasinya dengan karet, di mana disana di nomor 6, karet dan barang dari karet, itu mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 11,17%, disana volume dari nilai ekspor karet kita memang mengalami penurunan 11,38%, sementara harga karet kalau kita lihat one on one-nya sebetulnya mengalami kenaikan 4,20%. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pergerakan ekspor dari 10 korongan barang utama ini, teman-teman media bisa mendeteksi lebih-lebih lagi mana-mana yang perlu mendapat perhatian. Kita pilih menurut sektornya, selama Januari sampai Mei 2019, migasnya mengalami penurunan 21,44%, kemudian pertaniannya mengalami penurunan 1,89%, industri pengolahannya mengalami penurunan 6,27%, dan juga bertambang dan lain. Jadi sebelumnya saya sampaikan, tantangan ke depan tidak mudah, meskipun kita berupaya keras untuk mengincok ekspor, membenahi sisi internal, kita juga harus memecahkan masalah eksternal yang kita hadapi. Paksa ekspor non-migas kita selama Januari-Mai 2019 tidak berubah, utamanya adalah ke Tiongkok, sebesar 15,13% kontribusinya, dan ekspor kita ke Tiongkok adalah sebesar 9,55 jenis dolar, disusun oleh Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Komposisi ini tidak berubah. Saya pergilakan ekspor non-migas dari tahun 2018, Januari-Mai 2018, ke Januari-Mai 2019, bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, pembersahat itu tadi rilis dari BPS, terkait juga dengan kegiatan ekspor-impor di Mei 2019, bagaimana perkembangannya, di mana ekspor di Mei 2019 ada di 14,74 miliar dolar, kemudian total ekspor Januari sampai Mei 2019, ada di angka 68,46 miliar dolar Amerika. terjadi perlambatan ini. Nanti kita akan coba bahas apakah ini juga akan menjadi pertimbangan dari Bank Indonesia untuk menurunkan sekembang acuannya pada bulan depan dan pengaruhnya kepada sektor properti nantinya. Dan tetap bersama kami, Parker Review akan segera kembali. Usai Cita Pergeri.